Teringat awal tahun 2020, pejabat Indonesia becandain COVID. Ada yang mengatakan corona tidak mungkin masuk ke Indonesia, mereka akan mati karena panasnya cuaca. Ada pejabat yang mengatakan mereka nggak mungkin masuk ke Indonesia karena orang Indonesia kebal, karena makan nasi kucing. Ada pejabat yang mengatakan lagi, masuknya susah, izinnya rumit, jadi mereka tidak mungkin bisa masuk. Sampai terakhir di gedung DPR tertulis, di Spanduk, COVID dilarang masuk. Lo kate COVID bisa baca apa? Intinya melecehkan dan menganggap spele di awal, mengakibatkan apa yang terjadi saat ini. Ambiar kesehatan dan ekonomi negara level bawah dan level tengah, kecuali yang dapat anggaran dan oligarki. Masih menganggap benar kelolaan negaranya? Ya omong, gokowis yang jabat, sakarap mula. Sekarang, varian kedua Delta merajalela menjadi gelombang kedua mengganas. Eh, mulai disalahkan rakyatnya nggak kuat sama PPKM. PPKM aja mengeluh, apalagi di lockdown. Nah, kok ngini sih sampean bernegaranya, cak, kok nuduh rakyat? Bentar, jangan-jangan kalau di lockdown 100% dengan darurat militer, plus dikasih cuan selama 14 hari, langsung reda COVID-nya ketimbang di PPKM kan? Dimana 80% manusia masih pada ngider, ngider bingung sih tepatnya. COVID jadi tetap merajalela karena ikut bergerak juga mengikuti cangkangnya. Sudahlah, pokoknya nggak ada lockdown, adanya PSBB, lalu PPKM, lalu nanti muncul singkatan baru dan apalagi strateginya, ya terserah. Lalu sibuk vaksin sana-sini. Tau-tau ada strain mutasi baru, Lambda, jreng, kaget lagi. Dimana Lambda ini katanya anti-vaksin, kebal vaksin. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Vaksin sama virus kok pinter-pinteran begini? Sakti-saktian punya jurus di atas jurus. Karena benegaranya punya gaya sendiri. Nggak mau denger ilmu selain ilmu orang di sekitar istana. Maka, ya nggak apa-apa, kita nggak dianggap. Walaupun kita selalu memberi solusi melalui sosmed. Kita ingatkan versi lain. Pernah kita berikan solusi pakai gelang hijau, fokus di daerah hijau, dan pakai darurat militer. Nggak digubris. Memang sih, sudah pasti ide kita dilepeh. Yowis, rapopo. Kalau buat simulasi alternatif-alternatif lain ada nggak? Pemerintah buat nggak? Skenario A, B, C, D, dan lain sebagainya. Sungguh loh, ini semua harusnya banyak alternatif yang kita buat solusi dengan banyak skenario. Ada skenario perang dunia, invisible war. Skenario plandemi untuk tujuan politik. Atau ini pandemi biasa. Oh lupa, selama hampir 2 tahun ini, masih ke-ke-covid itu pandemi biasa. Bukan ada skenario konspirasi dan bisa selesai pakai vaksin. Dan pendapat ini dipegang kokoh. Ngotot banget. Covid pandemi biasa dan selesai dengan vaksin. Itu keputusan maha benar. Kalau kita new mind punya banyak alternatif berpikir dan skenario bertindak. Beda dengan old mind. Kalau ini adalah perang dunia, kita harus segera memutuskan ambil posisi dengan siapa kita berteman. Dengan Nazi atau dengan sekutu. Kalau ala perang dunia kedua. Kalau ini plandemi, biological war sama globalis, maka kita juga harus lobby internasional dengan big pharmacy. Kalau ini pandemi, dengan tujuan politik kita pepet lawannya musuh kita. Ini dari sisi hulu. Dari biang masalahnya. Kalau dari sudut plandemi globalis yang terus menginginkan kendali kesehatan, maka apa yang terjadi kalau vaksin sudah 100% populasi di Indonesia, ternyata pandemi Covid tidak hilang juga. Beli vaksin lagi. Lama hal ini sudah kita pertanyakan. Namun pejabat bilang, tidak mungkin. Pasti hilang dengan vaksin. Iya, paham. Kalau tidak selesai, ya nggak dijawab. Lalu yang dia bilang adalah, lo ngeyel sih. Oke, kalau new mind bagaimana? Punya skenario lah kalau new mind. Skenario kalau Covid tidak bisa selesai oleh vaksin. Cara berhitungnya sederhana. Kalau terpapar 20 ribu per hari, maka sebulan 600 ribu. Setahun 7 jutaan. Saat ini 3,5 jutaan. Alias total sampai akhir tahun 2022 bisa mencapai 15 jutaan. Dan ini baru memapar 5-10% populasi. Dimana kalau ternyata vaksin tidak menyelesaikan penyebaran Covid, maka 7 tahun Covid baru hilang dari bumi Nusantara. Karena untuk herd imunitas harus 70% tercapai. New mind agar tidak bertele-tele solusi kesehatannya, ditambah memfokuskan solusi Covid adalah pakai imunoterapi, imunomodulator, stem cell, dendritic cell, multivitamin booster, dan sejenisnya selain vaksin yang ada. Pakai printing money modalnya supaya stok siap di akhir tahun 2021 ini. Kita tambah skenario. Apa yang terjadi kalau setiap 3 bulan varian baru dimunculkan? Lambda yang terbaru misalnya. Ini sudah diluncurkan dan sudah terdeteksi di 26 negara, sudah terpapar. Malaysia itu masih nol kasus, tapi sudah panik sejak bulan lalu dan mulai membuat persiapan macam-macam dilakukan. Karena yang lambda ini kebal terhadap vaksin. Imunitas tubuh manusia yang bisa menyelamatkan diri sendiri dikasih booster. Kalau pejabat sekarang tahu nggak ya tentang lambda, theta, epsilon yang bakal muncul? Atau tahu apa nggak, juga kita nggak tahu. Punya rencana apa menanganinya, juga kita nggak tahu. Atau, nah ini, atau nggak percaya bakal ada lambda, bakal ada epsilon, bakal ada theta, seperti awal tahun 2020 kemarin. Ya monggo. Jadi, kalau vaksin tidak menyelesaikan masalah, ditambah varian baru yang lebih kuat muncul, mau PPKM karet berapa lagi? Karet 4 seperti sekarang aja jebol. Kalau karet 10, pedes banget ya. Masih belum nyadar juga ya, bahwa solusi selama 2 tahun ini belum terlalu tepat. Setidak tepat, selalu berhutangnya untuk hal yang tidak produktif di dalam bernegara. Ayolah melobby globalis. Bisa nggak ngerti? Cuma nanya. Jangan marah dong, bos. Aku yora, paham. Cuma kasihan rakyat aja. Ya? Ya? Terima kasih.